Pimpin jalannya Jensen menganggu Pupil mata pria itu melotot dan dia hampir ingin bersujud lagi Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Jensen akan pergi Itu benar-benar seperti leluhur yang sedang memberkatinya Baru saja dia keluar dari gerbang Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti di depan gerbang Beberapa pria dengan pakaian kulit dengan wajah acuh tak acuh berjalan menunduk Dr. Jensen, Kak Tobias memintamu untuk pergi menemuinya Suaranya dingin dan auranya sangat kuat Sekarang aku tidak punya waktu Jensen menggelengkan kepalanya Dr. Jensen, jangan sampai kami memaksamu Salah satu pria mengeluarkan pistol dan mengarahkan ke dahi Jensen Kak Tobias sudah cukup memberimu wajah Kamu tidak menghargai wajahmu sendiri Ini adalah kesalahanmu Sekarang segera temui Kak Jensen Jensen tersenyum dan berkata dengan ringan Pertama, aku tidak suka ada orang yang menodongkan senjata ke kepalaku Kedua, beri aku waktu setengah jam Lalu aku akan menemui Kak Tobiasmu Setelah mengatakan itu, Jensen meraih telapak tangannya Tanpa menunggu pria itu bereaksi Dia mematahkan pergelangan tangannya Dan meremukan tulangnya dengan sekali pukul Pistol juga terjatuh ke arah tanah Namun Jensen menangkapnya dengan cepat Dengan beberapa ayunan, pistolnya dibongkar Penyahlah, kamu Dia membuang bagian-bagian pistol Dan kemudian Jensen melangkah pergi Para pria berpakaian kulit semuanya tercengang Kecepatan tangan yang sangat cepat Saat itu, mereka tidak berani menghentikan Jensen Mereka mengendarai mobil ke jalan sebelah Dan melihat Tobias duduk di dalam restoran Dia mengelap hidungnya dengan sapu tangan Seolah-olah dia sangat tidak puas dengan kebersihan restoran ini Di sisi lain, dia sambil memegang komputer tablet di tangannya yang lain Itu adalah sosok Jensen yang ada di dalam tabletnya Dan bahkan ada lebih banyak informasi tentangnya Setiap kali melihatnya, Tobias mengerutkan kening Informasi yang diselidiki anak buahnya memang sangat mengesankan Bahkan masalah keluarga Wodli sepertinya berhubungan dengannya Namun, karena alasan pemblokiran berita tersebut Tobias tak bisa mengetahui proses spesifik untuk saat ini Dan diperkirakan para senior di dunia Jianghu sudah mengetahuinya dengan jelas Saat ini, beberapa pria berpakaian kulit berlari untuk melaporkan Kak Tobias, Jensen mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu setengah jam baru akan menemuimu Kesombongannya cukup besar Aku, Tobias, datang secara pribadi untuk menemuinya Tapi dia masih berani tidak memberiku wajah Tobias meminta dirinya untuk memberikan wajah Jensen Namun Jensen tidak mengerti bagaimana menjadi seorang manusia Baiklah, aku akan menunggunya selama setengah jam Mari kita lihat kemana dia akan pergi Aku ingin tahu siapa yang lebih berkuasa selain diriku Tobias berkata terus-menerus Kak Tobias, aku baru saja melihat Jensen pergi bersama orang-orang Jonathan Baker Seorang pria dengan pakaian kulit menjawabnya Mungkinkah Jensen juga menyinggung Jonathan Baker? Menarik, menyinggung dua raja surgawi pada saat bersamaan di ibu kota Siapa yang memberinya nyali? Pergi, ikuti dan lihatlah Tobias sangat tertarik Ia tahu jika Jensen memiliki beberapa kemampuan Tapi semampu apapun itu Tidak mungkin baginya untuk menyinggung kedua raja surgawi secara bersamaan Mobil mengikutinya Dan tak lama mereka sampai di kediaman vila Jonathan Jonathan dan Tobias keduanya adalah dua raja surgawi yang ada di ibu kota Tetapi mereka memiliki urusan masing-masing dan tidak saling menyinggung Jonathan sangat maniak dalam melakukan pekerjaan Dia membunuh orang ketika dia mengatakan ingin membunuhnya Dia sungguh tidak bermoral Jika bukan karena fakta bahwa Tobias selalu damai Mungkin dia dan Jonathan Baker akan selalu ada perselisihan Saat Jensen berurusan dengannya Mungkin dia akan dipersulit olehnya Kak Tobias, Jensen sudah masuk Setelah mobil berhenti Seorang pria melapor Kamu masuk dan lihatlah Katakan saja bahwa Tobias ada sedikit urusan yang harus dibicarakan dengan Jonathan Baker Tobias berkata dengan samar Jika Jensen mengalami masalah di depan Jonathan Dia akan pergi menyelamatkan saat itu Setelah itu, Jensen mungkin akan menyerahkan Jessica karena berterima kasih padanya Pada saat ini, istana Jonathan hening sejenak Suasana hati setiap orang sangat tertekan Sangat mencurigakan Dan terasa dingin walaupun di siang bolong Kakak tertua, Dr. Jensen ada di sini Hingga seorang pria berteriak Dan membuat semangat semua orang terguncang Masuklah Jonathan Baker mondar mandir dengan terdesah-desah Dan hatinya terasa gugup Sebenarnya dia sangat tidak menyangka bahwa Jensen akan datang Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah poin pertanyaan Untuk apa Jensen datang? Secara logika, jika mereka terkena roh jahat Selanjutnya mereka akan mengalami kesialan Bahkan kematian pun mungkin terjadi Seharusnya Jensen tidak perlu datang Apalagi ketika Jensen membawa toples kecil itu Dia menyebut namanya Mungkinkah Jensen tidak takut Jika mereka akan kehilangan toples kecil itu? Siapa yang akan terkena roh jahat? Semua ini memperjelas jika Jensen sama sekali Tidak menganggap mereka serius Meskipun jika dia menyuruh mereka memasukkan roh jahat Sebenarnya hanya untuk bersenang-senang Aku sedang memikirkan tentang Jensen Yang menghancurkan keluarga Wodli dalam semalam Sendirian melawan Akademi Bango Putih Dan membuat Tuan Wilbert untuk melindunginya Semua ini menunjukkan bahwa Tidak peduli dari sudut manapun Jensen sudah menghancurkannya ke segala arah Brak Pada saat ini Terdengar suara langkah kaki Jensen mengikuti seorang pria memasuki Dan berjalan masuk ke dalam gerbang Semua mata tertuju pada Jensen Meskipun Jensen hanya mengenakan pakaian biasa Wajahnya terlihat cuek dan auranya sangat sengit Yang membuat takut semua orang yang hadir Aura seperti ini tidak bisa dipalsukan Semua orang yang hadir mencium bau darah Orang macam apa yang belum pernah melihatnya Jensen bisa memiliki aura yang begitu mengesankan Yang menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa Tanpa sadar Banyak orang yang menatap Jonathan Baker Dan penasaran dengan tindakan apa yang akan dilakukan oleh Jonathan selanjutnya Mereka semua tahu tentang permusuhan antara Jensen dengan Jonathan Namun, Jonathan orang yang gila dan sombong Apakah dia akan mengeras atau melunak kali ini? Plop! Plop! Begitu pikirannya jatuh, dia melihat bahwa Jonathan Baker sudah berlutut Dr. Jensen, aku sudah menantikanmu, mohon maafkan aku Bahkan Jonathan menangis dan berteriak Dan bahkan mengeluarkan perintah kepada lawannya Setidak seseorang mendorong sejumlah besar kotak dengan troli Ketika aku membukanya, itu penuh dengan uang kertas, emas, perhiasan, dan barang antik Uang ini sekitar 20 miliar, aku harap kamu mau menerimanya dengan senang hati Jonathan terus bersujud kepada Jensen Semua adik laki-lakinya langsung tercengang Mereka sudah memikirkan tentang Jonathan Baker yang akan menyerang Jensen Mereka juga berpikir tentang Jonathan yang melunak, mengucapkan kata-kata yang baik, meminta maaf, dan sebagainya Namun aku tidak pernah berpikir bahwa Jonathan akan mengambil inisiatif untuk berlutut dan menyerahkan semua harta miliknya Orang harus tahu bahwa ini adalah keberadaan Raja Surgawi di ibu kota, dengan tangan dia mendapatkan apa yang dia inginkan Bahkan jika kamu mengakui kekalahan pun, semua orang tak akan merasa aneh Jensen mengerutkan keningnya Dia tidak menyangka Jonathan Baker memiliki sikap seperti itu Bukankah orang ini sangat gila dan sifatnya keras? Melihat Jensen menaikan alisnya, Jonathan mengguncang seluruh tubuhnya dan kembali berteriak Aku masih memiliki kontrak saham dari berbagai perusahaan dengan nilai pasar 20 miliar Aku harap Dr. Jensen mau menerimanya Setelah mengatakan itu, dia meminta seseorang untuk mengeluarkan kontrak saham dari berangkas Di tanah penuh dengan uang kertas, barang antik, emas, dan hal-hal lain Semua harta ini adalah milik Jonathan Jensen langsung melihat jika Jonathan benar-benar takut, namun dia tidak terkejut Dengan metodenya saat ini, tidak sulit untuk membunuh Jonathan Kamu pikir hal-hal ini bisa menyelamatkan hidupmu, ucap Jensen samar Tidak tidak tidak, aku rasa tidak Jonathan menggelengkan kepalanya terus-menerus, aku hanya ingin Dr. Jensen memiliki kekuatan yang besar Jika kamu menginginkan sesuatu, datanglah padaku dan biarkan anakku pergi Mulai sekarang, anakku akan dititipkan padamu Tolong bantu aku Dr. Jensen Jensen mencibir, kamu sangat pintar dan bijaksana Jensen, bukannya aku pintar Aku tahu bahwa aku akan mati Aku masih berharap demi uang yang begitu banyak ini Tolong kamu ampuni anakku dan satu orang yang melakukannya satu orang lagi sebagai penggantinya Apalagi Dr. Jensen adalah seorang master Kamu tidak dapat melihat uangnya, tetapi kamu dapat menyumbangkannya untuk amal Dr. Jensen, aku benar-benar menyesalinya Aku seharusnya tidak memprovokasi kamu begitu banyak Aku tidak tahu harus berbuat apa Seharusnya aku tidak berada di depanmu Aku tidak bisa melawanmu Pelak! Setelah mengatakan itu, dia menampar dirinya sendiri dengan keras dengan satu tangan dan meludahkan giginya Kakak tertua! Semua adik laki-laki terkejut tanpa kata-kata Di jendela halaman, anak buah Tobias juga sedang menonton Bola matanya melotot keluar dan dagunya terbuka Dia tampak seperti sedang melihat hantu Melihat Jensen lagi, matanya masih memiliki niat membunuh Di permukaan, dia adalah seorang dokter, tetapi setelah mengalami banyak insiden Dia tahu ada beberapa orang dan beberapa hal yang harus mengambil keputusan dengan tegas Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Jonathan Jonathan masih berlutut dengan kepala tertunduk, tapi dia bisa tahu bahwa ketika Jensen mendekat, seluruh tubuhnya bergetar hebat Entah mengapa, setiap langkah Jensen seperti sedang menginjak hatinya, dan menyebabkan pertahanannya runtuh Di sofa, Nanpo juga gemetar Dia selalu penasaran dengan seperti apa karakter Jensen, tetapi setelah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri, dia akhirnya tahu seperti apa karakternya itu Ini adalah seorang master Di depan orang lain, teknik shuannya seperti dokter anak Jika dia tahu Jensen begitu sulit, seharusnya dia tidak membantu Jonathan untuk memprovokasi Jensen Tak lama kemudian, Jensen berhenti berjalan dan berdiri tepat di depan Jonathan Perut Jonathan gemetar, seolah-olah dirinya telah melihat seorang bos besar Seluruh aula juga sangat sunyi Ayah, pada saat ini, suara malu-malu datang Anak dari Jonathan berlari mendekat, dia memeluk Jonathan dan menatap Jensen dengan ketakutan Dia mengenali bahwa paman ini adalah orang yang memukulnya terakhir kali Tapi dia tidak menyangka bahkan jika ayahnya bertemu paman ini, dia akan berlutut dan bersujud ketakutan Kamu harus tahu di dalam hati anak, ayah adalah yang paling kuat dan berkuasa Jensen menatap anak itu dan berkata kepada Jonathan, angkat kepalamu dan lihatlah aku Baik Jonathan tidak berani membangkang dan menatap Jensen Dia melihat Jensen di matanya, menggunakan pakaian yang sederhana, dengan penampilan muda, dan matanya tenang Jika semua ini dilepaskan, mereka sebenarnya adalah keberadaan yang sangat biasa Tetapi ketika mereka bergabung bersama, mereka begitu memesona Ini memberi Jonathan perasaan seperti memandang rendah dunia, siapa yang bisa lebih hebat dariku Dr. Jensen, bunuh aku, dan tolong biarkan anakku pergi Jonathan tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan berkata Aku akan mengambil uangmu untuk membeli hidupmu Jensen berkata dengan samar, ingat, ini demi anakmu Seluruh tubuh Jonathan bergetar dan air mata mengalir karena kegembiraan Terima kasih Dr. Jensen, karena kamu tidak membunuhku Tapi Namun, kalimat Jensen selanjutnya, sekali lagi mengejutkan Jonathan Jika kamu menginginkan nyawa anakmu, maka gunakan tangan terakhirmu untuk menukarnya Jonathan membeku sejenak dan mengambil keputusan dengan tegas membiarkan anak buahnya mengambil pisau dan memotong satu lengannya Akibatnya, dia juga menjadi orang tanpa tangan Lengan lainnya dipatahkan oleh Jensen terakhir kali Darah menetes, dan pemandangannya mengerikan Melihat betapa tulusnya dirimu, biarkan masalah ini berlalu Besok kirim anakmu ke Aula Singlin Jensen menganggu kecil, setelah meninggalkan sepatah kalimat dan berbalik pergi Seluruh tubuh Jonathan bergetar, dan batu besar di hatinya akhirnya terlepas Namun setelah bereaksi, dia menyadari bahwa punggungnya sudah basah oleh keringat Sebelumnya dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan Jensen, tapi rasanya tidak kurang dari berjalan mengelilingi kuil neraka Jensen baru saja keluar dari gerbang, dan tiba-tiba terpikirkan sesuatu Kompas kuno muncul, kemudian dia menggambar jimat misterius dan menunjuk ke arah Aula Kompas kuno melayang dan memancarkan cahaya, hanya untuk melihat angin yin yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kompas kuno Aula berangsur-angsur menjadi hangat, dan semua orang merasakan tidak terlalu dingin, dan seluruh tubuh menjadi rileks Sihir Daoist Saat ini, Nanpo berseru dan membungkuk Sihir Daoist adalah salah satu dari tiga buku hebat di Huasya, juga dikenal sebagai teknik kaisar Ini adalah kaisar dari seluruh teknik misterius Pantas saja teknik suannya gagal Ternyata menghadapi sihir Daoist, dia sama sekali tidak memenuhi syarat Pada saat ini, di jalan yang jauh dari gerbang istana, Tobias masih menunggunya di sana Dan kemudian dia melihat seorang adik laki-laki berbaju kulit berlari mendekat Bagaimana situasinya? Apakah Jensen mengalami masalah? Jika saat ini aku masuk, bisakah membuat Jensen berterima kasih untukku? Namun, Jonathan adalah orang yang paling sulit diajak bicara Aku takut dia membunuh Jensen Namun, jika Jensen terbunuh dan keluarga Miller tidak memiliki pemimpin keluarga, Jessica juga makin mudah didapatkan olehku Dia berkata dengan sedikit semangat Kak Tobias, bukan itu yang terjadi Sang adik berkata dengan cemas, ketika Jonathan melihat Dr. Jensen, dia langsung berlutut, mengeluarkan emas, dan menyerahkan seluruh hartanya kepada Jensen Apa? Pupil mata Tobias harahap melotot Jonathan bahkan ingin Dr. Jensen membunuhnya Teriak adik kecil lagi Bajingan, kamu pasti sedang bercanda Tobias hampir tidak bisa duduk diam Sungguh, setelah itu, Dr. Jensen meremekannya dan bergerak menyelamatkan nyawanya, dan menyuruh Jonathan memotong lengannya sendiri Coba tebak, setelah itu apa yang terjadi? Sang adik tampak serius Napas orang-orang di sekitar juga berhenti Menghancurkan imajinasi Berlutut, kehilangan uang, dan terlebih mengambil inisiatif untuk mati Apakah ini benar-benar Jonathan Baker yang ada di ibu kota? Cepat bicara, ada-ada saja Tobias menendang adik kecilnya itu Jonathan tidak mengatakan apa-apa Dia memotong tangannya dengan satu tebasan, dan darahnya menetes keluar Dia bahkan tidak mengerutkan kening, dan bahkan merasa lebih bersyukur Tobias benar-benar tidak bisa duduk diam lagi dan meluncur turun dari sofa kulitnya Dia tahu lebih baik dari siapapun bagaimana sifat Jonathan itu Dia membunuh orang seperti Jerami dan Kejam Bagaimana dia bisa memberikan uang dan bahkan berlutut? Ini adalah masalah matahari yang tak mungkin terjadi Sekarang sudah kehilangan uang dan memotong lengannya Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah Jensen benar-benar menakutkan sehingga Jonathan tidak segan memotong lengannya untuk memuaskan Jensen? Tobias, Kak Tobias, lihat Jensen keluar Saat ini, seseorang menunjuk ke gerbang vila Wajah Tobias pucat seketika Mana berani dia menyelesaikan permasalahannya? Ia berinisiatif berlari untuk menyambutnya Dia tidak bodoh Jonathan sudah melakukan ini Kecuali dia merasa dia lebih kuat dari Jonathan Sekarang dia harus tenang Halo Dr. Jensen, aku Tobias Tobias berinisiatif mengururkan tangannya sambil berlari mendekat Jensen menyipitkan mata dan menjabat tangannya jijik Tobias segera menarik tangannya dengan malu dan berkata sambil tersenyum Terakhir kali, adik laki-lakiku melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan dan mengabaikan Dr. Jensen Bukan, aku secara pribadi datang untuk meminta maaf kepadamu Kamu adalah Tobias? Yang ingin mentraktirku makan dengan uang jutaan, kan? Jensen berucap samar Beberapa juta adalah biaya pertemuan untuk Dr. Jensen Aku tidak bermaksud meremehkan Dr. Jensen Tobias harahap memiliki keringat dingin di dahinya Wajah Jensen berubah dingin Beberapa juta itu biaya pertemuan Kamu terlalu pelit Tidak sampai seratus juta Apakah mampu untuk mentraktirku? Jika kamu menempatkan ini sebelumnya Tobias akan mengatainya Apakah kamu pikir kamu adalah seorang bintang Itu uang seratus juta? Tapi sekarang aku tidak berani berpikir seperti itu Masih kurang Tidak ada jaminan tiga ratus juta Jangan pernah memikirkan tentang itu Aku tahu untuk apa kamu mencariku Tapi biar kuingatkan Jessica adalah keluarga ku Jika dia kehilangan selai rambut Aku akan bertanya kepadamu Jensen berkata dengan dingin Elena tidak ada di sini Dia akan melindungi keluarganya demi Elena Ini? Aku sebelumnya tidak tahu Sekarang aku tahu Nona Jessica adalah tamu kehormatanku Sudah terlambat bagiku untuk melindunginya Tobias terus tersenyum Dr. Jensen Apakah kamu memiliki kesalahpahaman Tentangku sebelumnya? Sebenarnya Aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu Tidak ada yang lain Anggap saja aku orang idiot Jensen maju selangkah dan menampar Tadi pagi siapa yang bilang Jangan sampai kami memaksamu? Pelak Tamparan lain mendarat di wajah Tobias Siapa bilang untuk memberiku wajah? Tamparan ketiga keluar Aku sudah bilang Aku akan mencarimu setengah jam lagi Dan sekarang kamu malah memberiku permintaan? Tiga tamparan itu berat Dan pikiran Tobias berdengung Semua adik laki-laki yang di sekitar terkejut Dua Raja Surgawi di ibu kota Dan juga Kaisar Dunia Bawah Tanah Jika ada orang di ibu kota yang berani Tidak memberikan wajah kepadanya Mungkin hanya Dr. Jensen orangnya Seorang Raja Surgawi yang tangannya patah Dan memberikan semua harta miliknya Salah satunya wajahnya ditampar di jalan Dan dia tidak berani kentut Dr. Jensen Ini hanya salah paham Pasti salah paham Tobias sama sekali tidak berani melawan Hanya terus-menerus mengangguk dan membungkuk Demi ketulusanmu Mari kita lupakan masalah ini Jika di masa depan kamu mencari masalah Dengan ku lagi Itu tidak sesederhana hanya memukulmu Jensen terlalu malas untuk memedulikannya Kemudian dia melangkah pergi Baik, baik, saya mengerti Tobias mengangguk dan berteriak Seseorang, cepat antar Dr. Jensen pulang Langsung saja seorang adik menyuruh Jensen pergi Setelah mobil mewah itu pergi Tobias menghela napas lega Bencana buruk ini akhirnya terselesaikan Ia kembali menggeleng tak berdaya Apa dua Raja Surgawi di ibu kota Seorang dokter membuat mereka mematuhi perintahnya Jensen kembali ke Aula Singlin Dengan menaiki mobil Tobias Omong-omong Dia berurusan dengan 8 trigram leluhur Setelah mengirim mereka kembali Untuk reinkarnasi Barang-barang Jonathan akan diantarkan ke rumahnya Panah, biarkan seseorang menanganinya Jensen tidak pernah peduli dengan uang Dan perusahaan tidak kekurangan uang Jadi dia hanya minta untuk menyerahkannya ke Panah Untuk diamankan Alasan mengapa pekerjaan intelijen di pihak Panah Berjalan dengan baik Karena banyak uang yang telah dihabiskan Tentu saja Barang antik emas diserahkan kepada Panah Tetapi kontrak saham diserahkan kepada Kak Natasha Bagaimanapun Ini adalah masalah bisnis Apalagi Natasha yang akan berinvestasi Dia pernah berkata bahwa Investasi yang paling aman dan stabil Adalah dengan membeli sebuah rumah Di kota tingkat pertama di dunia Di sana akan menghasilkan banyak keuntungan tanpa kerugian Faktanya Kebanyakan orang mengetahui tentang hal ini Tetapi tidak semua orang memiliki uang untuk diinvestasikan Setelah berurusan dengan hal-hal tersebut Jensen pergi ke keluarga Miller lagi Bahkan Dia ingin melihat apakah Elena telah kembali Meskipun intuisi berkata tidak mungkin Tapi dia masih ingin membohongi dirinya sendiri Saat mereka tiba di rumah keluarga Miller Semua orang sedang sibuk Daniel sudah bisa berjalan di tanah dan sedang merawat bunga Setelah mengalami banyak insiden Daniel juga telah melihat banyak hal Apa itu karir, masa depan Terkadang tidak senyata kehidupan nyata yang membosankan Sekarang keluarga Miller bukan lagi bagian dari keluarga elit Tetapi pada beberapa poin Setidaknya cukup untuk generasi selanjutnya hidup sejahtera Jensen, kamu datang berkunjung Melihat Jensen datang Daniel tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk Jensen Sekarang dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada menantu keluarga Miller Dia 100% puas Sedangkan untuk hubungan putrinya dengan Jensen Dia tidak ingin ikut campur Dan semuanya berjalan mengikuti arus Paman Daniel, biarkan aku memeriksa untukmu Jensen memberi isyarat agar Daniel duduk Dia mengambil denyut nadinya dan melihat tubuhnya Daniel tersenyum dan duduk Meski Jensen tidak memanggilnya ayah, tapi La tidak berani mengeluh Sudah cukup Jensen selalu tinggal di keluarga Miller saat keluarga Miller berada dalam kondisi terburuknya Tubuhmu masih sedikit lemah dan kondisinya tidak sebagus sebelumnya Kamu harus lebih memperhatikan istirahat, tetapi latihan dasar juga sangat diperlukan Jensen menasihati setelah memeriksa nadi Daniel awalnya adalah seorang praktisi seni bela diri, tetapi setelah mengalami banyak insiden, kondisi tubuhnya mengalami penurunan Selain itu, dia sudah tua, jadi tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu Aku akan mengingat apa yang kamu katakan Aku makin tua, dan juga melihat banyak hal dalam karierku Peperangan ini tidak sepenting kehidupan Tidak masalah bahwa keluarga Miller bukanlah keluarga elit, selama kamu tidak khawatir tentang makanan dan minuman itu sudah cukup Daniel menghela nafas dan berkata Paman, meskipun keluarga Miller bukan lagi keluarga elit, tetapi sekarang, semua orang dalam keluarga elit harus memberi kita wajah Pada saat ini, Ricky Miller berlari dan menyapa Jensen dengan hormat Halo kakak ipar Ricky, apakah kamu pergi untuk menindas orang lain lagi? Jangan berpikir bahwa dengan dukungan kakak iparmu kamu dapat mengacaukan segalanya Jangan lupa betapa sialnya kita saat keluarga Miller jatuh terpuruk Daniel menegurnya Ricky menjulurkan lidahnya, kemudian menatap Jensen dan berkata Kakak ipar, aku jatuh cinta pada seorang gadis Kamu tahu, aku butuh uang untuk menjemput perempuan Sekarang ayahku hanya memberiku sedikit uang setiap bulan Bagaimana itu bisa cukup? Bisakah kamu memberiku sedikit? Kamu masih berani meminta uang pada kakak iparmu? Daniel mengancam akan memukulnya Lupakan saja Jensen tersenyum dan bertanya, berapa? Apakah 10 juta cukup? Cukup, sudah cukup Ricky sangat gembira Jensen, anak ini, kamu benar-benar tidak bisa memanjakannya? Daniel menghelah nafas Tapi dia bisa memahami bahwa sejak putrinya pergi Jensen memperlakukan keluarga Miller dengan lebih baik Seakan dia merasa sangat bersalah Mungkin Jensen merasa tidak bisa melindungi Elena dengan baik Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Jensen Melihat keluarga Miller yang sedikit demi sedikit didukung oleh Jensen Dia juga merasa sedih untuk Jensen Tidak apa-apa, Ricky sudah dewasa Aku yakin dia berbeda dari sebelumnya dan tahu bagaimana cara menghabiskan uang Jensen tidak peduli Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakan kakak Ipar Ricky tersenyum dan pergi dengan cepat Bahkan, dia juga telah mengalami banyak insiden dan pikirannya telah dewasa Meski uang belanja masih terus mengalir, pekerjaannya sekarang lebih dapat diandalkan Misalnya, ketika keluarga Miller ingin mendirikan pabrik makanan, Ricky lah yang menghabiskan banyak usaha untuk mendirikannya Jadi, dia juga memberinya sejumlah uang sebagai hadiah Jensen, bukankah melelahkan menikah dengan Elena? Daniel menatap Jensen lagi Dari memandang rendah Jensen di masa lalu, hingga Jensen mengambil kembali Elena dari keluarga Miller Sampai runtuhnya keluarga Miller, Jensen mendukung semuanya Semua ini dan seterusnya, jika kamu berubah menjadi seorang pengecut dan tidak memiliki tekat hati yang kuat, mungkin Elena sudah dibuangnya Tidak lelah Jensen tersenyum dan menggelengkan kepalanya Jika kamu mencintai seseorang, kamu seharusnya membayar ini untuknya Kamu orang yang baik Daniel menghelah nafas, aku tidak bisa melakukan ini, tapi ada baiknya kamu tidak merasa lelah dengan hal-hal yang berhubungan dengan emosional, orang luar juga tidak mengetahuinya Jensen mengangguk dan mengatakan sesuatu tentang Jessica sebelum pergi Baru saja dia keluar dari pintu, telepon berdering dan itu dari penatua Jack Penatua Jack, kamu sudah bangun? Senyum terbit di bibir Jensen Akhirnya, dia mendengar kabar baik He he, Jensen, kehidupanku ini aku sangat berterima kasih kepadamu, apakah kamu punya waktu untuk mengobrol? Mendengarkan suara itu, semangat penatua Jack tidak buruk Baiklah Jensen juga ingin melihat keadaan penatua Jack dan memanggil mobil Di cabang militer, penatua Jack sedang berbaring di atas kasur, dan di sampingnya ada Angelina Wilbert yang sedang merawatnya Setelah Jensen masuk, penatua Jack tertawa terbahak-bahak Haha, Jensen ada di sini Dokter Jensen Angelina juga menyapa Jensen Terakhir kali Jensen memiliki sesuatu yang mendesak untuk pergi Dia sebenarnya takut jika penatua Jack tidak akan sembuh Syukurnya, penatua Jack terbangun dan kondisi membaik Saat itu, dokter mengira itu adalah sebuah keajaiban Dalam hal ini, Angelina benar-benar terkejut dengan kemampuan medis Jensen Yang terpenting adalah Jensen masih sangat muda Angelina, tolong kamu beli beberapa makanan dan alkohol Jensen ada di sini Kamu tidak bisa mengabaikan tamu Penatua Jack pun berkata pada Angelina saat ini Paman, apakah kamu masih ingin minum? Angelina agak sedikit tidak puas Apa itu minum? Kami berterima kasih kepada dermawan ini karena telah menyelamatkan hidup kami Penatua Jack berpura-pura serius Siapa yang percaya padamu? Kamu setiap hari diam-diam minum alkohol Barusan sebelum dokter Jensen datang, kamu juga sudah meminumnya Angelina memutar matanya dan berkata, Paman menyuruhku untuk mengawasimu Pokoknya, aku akan mengawasimu selama 24 jam dalam sehari Dasar gadis, bagaimana kamu bisa begitu keras kepala? Penatua Jack menatap dan sangat tidak puas Sebenarnya, penatua Jack bisa meminum alkohol dengan benar Ini akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempercepat pemulihan Saat ini, Jensen juga menasihati sambil tersenyum Oke, aku akan mendengarkan perkataan dokter Jensen Angelina menatap Jensen dan wajahnya memerah Dia segera pergi membeli makanan dan alkohol Gadis ini, aku merawatmu sejak dia masih kecil Hasilnya dia tidak pernah mendengarkan perkataanku sedikitpun Dokter Jensen mengatakan satu hal, dan dia berpaling kepada orang lain Sayangnya, wanita tidak tinggal Penatua Jack langsung menghela nafas Wajah Angelina makin memerah Dia memelototi penatua Jack dan buru-buru pergi Jensen menggelengkan kepalanya dan duduk untuk memeriksa denyut nadi penatua Jack Jensen, aku sungguh iri padamu Kamu masih muda, memiliki keterampilan medis yang baik, dan memiliki begitu banyak uang Tidak heran banyak gadis-gadis menyukaimu Enaknya aku sepertimu saat masih muda Penatua Jack berkata dengan nada cemburu Apa yang kamu pikirkan? Dia adalah keponakanmu Jensen tahu apa yang ingin dikatakan oleh penatua Jack Kamu lebih baik jangan membicarakannya Apa yang dipikirkan keponakanku? Aku paling tahu, penglihatan gadis itu sangat tinggi Temperamennya seperti anak kecil Apa itu anak berpangkat tinggi? Dia tidak pernah melihat dengan matanya Ini pertama kalinya aku melihatnya begitu pemalu Penatua Jack menggoda dan berkata Kamu ah, hanya menemui dokter untuk seseorang Bermain dengan keren Gadis itu pasti akan terpesona Hebatnya menjadi dokter Jensen tiba-tiba berkata Penatua Jack, penyakitmu sebenarnya cukup serius Jika kamu tidak menanganinya dengan baik Kamu mungkin akan kehilangan nyawamu Wajah penatua Jack berubah dan dia berkata dengan cemas Lalu apa yang harus kulakukan? Tutup mulutmu Karena orang yang suka mengurusi urusan orang lain Tidak akan pernah berumur panjang Jensen tertawa dan memarahi Penatua Jack langsung tersenyum Sebelumnya, dia benar-benar berpikir Ada sesuatu masalah yang besar Setelah Angelina kembali Penatua Jack membawanya pergi Dan mengeluarkan anggur baimo Mereka berdua pun meminumnya dengan senang Setelah tiga cangkir Penatua Jack menghela nafas dan berkata Setelah ini, semuanya akan lega Hidup adalah hal yang paling penting Apa kamu sudah menemukan siapa orangnya? Jensen mengerutkan keningnya dan bertanya Tidak, pihak lain sangat pandai menutupi sesuatu Saat ini ada tiga macam dugaan Satu datang untuk Ramuan Gen Satu datang untuk keluarga Wilbert Dan yang ketiga datang untuk Jessica Dan bertujuan untuk mengingatkanku Penatua Jack berkata dengan ringan Namun, apapun alasannya Ramuan Gen adalah poin pentingnya Jensen mengangguk dan bisa menebak Jika itu adalah orang yang berada Di balik Akademi Bango Putih Namun, orang di balik layar ini Tidak lebih lemah dari keluarga Wilbert Pantas saja keluarga Wilbert Bahkan tidak berani menyerang keluarga Wodley Sebenarnya memang tidak untuk diprovokasi Aku juga pernah mendengar tentang kamu dan Elena Aku hanya bisa mengatakan bahwa takdir terserah padamu Jangan diambil hati Penatua Jack tiba-tiba mengubah topik dan berkata Elena, anak ini selalu dilindungi dengan baik di bawah sayapmu Sudah waktunya dia melebarkan sayap dan terbang tinggi Mungkin dia akan menunjukkan diri yang berbeda ketika dia kembali Kamu benar Jensen mendukung perkataan penatua Jack Di bawah perlindungan Jensen, Elena benar-benar tidak mengalami kemunduran Semuanya diselesaikan oleh Jensen Tapi Elena adalah orang yang berbakat Tidak baik bagiku Untuk terlalu melindunginya dan mengubur keahliannya Kamu menghancurkan keluarga Waodly dan bahkan membunuh Master Sekte Bango Putih Masalah ini membuat keributan di kalangan atas Awalnya, air di ibu kota baru saja tenang Tapi karena kamu membuat ombak lagi, juga berlumpur Penatua Jack kembali berkata, tapi itu juga serangan dari orang asing Kebetulan, meminjam air berlumpur untuk melihat dengan jelas siapa musuh dan siapa teman Jensen berkata terus terang Saat itu, aku tidak begitu banyak berpikir Aku hanya berpikir untuk menyelamatkan Elena dan membunuh Aidan Waodly Jangan khawatir, meskipun masalah ini sangat besar Keluarga Wilbertku masih bisa menutupinya Sekarang kamu masih orang biasa di mata orang biasa Dan di dunia tingkat tinggi sudah terkenal Penatua Jack berkata dengan samar Dr. Jensen dari Aula Singlin Nama ini dianggap terkenal di ibu kota Tetapi karena ini, kamu juga sedikit lebih berbahaya Selain itu, aku mendengar bahwa ketika kamu berada di keluarga Waodly Kamu berdebat dengan Justin Onis Dia mengatakan bahwa kamu memiliki bauramuan gen Ini bukan masalah tentang amuan Jensen tidak banyak bicara tentang ini Lagi pula, dia tidak ingin diperlakukan seperti tikus percobaan Dan mempelajarinya setiap hari Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, siapa Justin Onis ini? Dia sangat kuat dan juga orang yang dimodifikasi dengan ramuan gen Anak dari Master Sekte Bango Putih Penatua Jack mengucapkan kata demi kata Dia adalah keajaiban seni bela diri yang langka dalam 100 tahun Dia juga tuan muda nomor satu dari Sekte Bango Putih Dia juga seorang bela diri idiot Agar menjadi lebih kuat, dia menyuntikkan ramuan gen Dan dia telah selamat dari tiga bencana hidup dan mati Kekuatannya sangat kuat Namun, masalahnya sekarang bukan pada dia Tapi dia takut Sekte Bango Putih akan tahu bahwa kamu memiliki ramuan pada tubuhmu kemudian menyerangmu Kamu harus tahu bahwa mereka menginginkan Jessica Namun, inilah alasan mengapa mereka datang Mendengar itu, Jensen menganggu kecil Jangan khawatir, aku akan lebih hati-hati Aku tidak takut dengan hal itu dengan jelas Tapi yang paling kutakukan adalah orang-orang yang ada di belakang layar Penatua Jack menasihati, bagaimana dengan ini Kamu akan mengambil alih keluarga Wilbert kami dan menjadi pewaris? Pewaris, lupakan saja Tidak ada masalah besar saat ini Aku bisa menyelesaikannya? Jensen tidak ingin memanfaatkan keluarga Wilbert kemudian menggelengkan kepalanya untuk menolak Kamu keras kepala dan pemarah Penatua Jack memiliki firasat bahwa dirinya membenci besi namun tidak menghasilkan baja Dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja Masalah ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan Kamu hanya perlu tahu bahwa kami siap menyambutmu kapan saja Jensen bertanya, apakah orang tua itu adalah kakak tertuamu? Aku mendengar Justin Onis memanggilnya Tuan Besar Wilbert Ya, dia juga pemimpin keluarga Wilbert saat ini Kebanyakan orang memanggilnya Tuan Besar Wilbert Penatua Jack mengangguk, di antara kami tiga bersaudara, kakakku adalah yang paling cakep Dan dia juga yang paling akrab dengan ayahmu Lalu dari perkataannya, bukankah dia bisa tahu tentang informasi ayahku? Mata Jensen berbinar Ia sangat merindukan ayahnya, yang merupakan sosok misterius dalam hidupnya Tentu saja, premisnya adalah kamu akan menjadi pewaris keluarga Wilbert kami Bajingan, tidak adakah syarat yang lainnya? Tentu saja aku punya Menikahlah dengan keponakanku Aku anggap kamu tidak pernah mengatakan itu Mereka berdua berbincang sambil minum, yang membuat Jensen merasa jauh lebih baik Kerinduannya pada Elena bahkan lebih menekan di hatinya Pada saat ini, digurun taklamakan Pasir kuning ada di seluruh pandang Melihat ke kedepan, tidak ada seorang pun, bahkan tanaman pun tidak ada yang tumbuh Berada di sini rasanya seperti meninggalkan bumi dan datang ke dunia lain Seorang wanita tinggi dengan kerudung dan kacamata hitam tengah berjalan pelan Dia membawa tas ransel dan DSLR di tangannya, juga terus-menerus memotret pemandangan di sekitarnya Dia tampak seperti sedang dalam perjalanan Namun, ini adalah tanah tak bertuan Tidak diragukan lagi sangat berbahaya bagi seorang wanita untuk datang ke sini sendirian Hei gadis kecil, kami baru saja menatapmu di stasiun Meski kamu mengenakan kerudung dan kacamata hitam, tubuhmu seperti ular air Kamu pasti cantik Saat itu, beberapa unta berlari Di atas mereka duduk beberapa pria yang tampak ganas, menjilat bibir mereka sambil menatap wanita itu Jika kalian tidak ingin mati, nyahlah Wanita itu tidak melihat mereka dan masih mengambil foto Gadis yang seksi, aku menyukainya Beberapa orang melompat dari unta dan menatap wanita itu dengan niat jahat Ini adalah tanah tak bertuan dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi Bahkan membunuh orang sudah menjadi rahasia umum Itu tidak seperti mereka belum pernah melakukannya sebelumnya Selain itu, mereka biasa mengikuti kelompok wisata, diam-diam merampok wanita, dan kemudian membunuh mereka Namun kali ini, bahkan lebih nyaman Tidak perlu sembunyi-sembunyi, di sini bebas melakukannya secara terang-terangan Aku kagum padamu Seorang wanita berani datang ke sini Seseorang mendekati wanita itu, dan kemudian ingin menyingkap kerudung wanita itu Ah Namun tak lama kemudian, pria itu berteriak sedih Hanya untuk melihat jarinya dipegang dan dipatahkan dengan sekali pukul Apalagi tangan kiri wanita itu, menekuk lengan dan punggung pria itu kemudian belakang punggungnya Membuat seluruh lengannya terkilir Kamu masih berani melakukannya? Wajah orang lain sedikit berubah dan mereka mengeluarkan senjata mereka satu demi satu Was, was, was Beberapa pisau terbang melesat dan mendarat di leher mereka Mereka semua jatuh perlahan sambil memegangi leher mereka Aku menyuruhmu untuk pergi, tapi kalian tidak mendengarkan Suara wanita itu tenang Dia mengambil senjata dari beberapa orang dan terus melakukan perjalanan Itu seperti kejadian umum bagi orang mati Melihat di kejauhan, matahari terbenam turun di gurun, dan pemandangannya indah tak tertandingi Wanita itu mau tidak mau menyingkap kerudungnya, memperlihatkan wajah yang benar-benar cantik Dan dia adalah Elena Sejak meninggalkan ibu kota, dia bepergian tanpa tujuan Ini juga impian masa kecilnya Bepergian ke seluruh pegunungan dan sungai yang ada di Hwasia, terutama keindahan tanah tak bertuan, yang membuatnya makin tertarik Tentu saja, perjalanannya juga merupakan pelarian di beberapa permasalahan Veronica Woldi mati untuknya, dan dia merasa gelisah di hatinya Ditambah lagi, dia tidak lagi polos, jadi dia tidak memiliki wajah untuk melihat Jensen Malam berangsur-angsur turun Malam hari di padang pasir sangat dingin Elena menyalakan api dan kemudian beristirahat Dia telah berpartisipasi dalam pelatihan camping berkali-kali, dan kehidupan seperti ini tidak bisa mengalahkannya sama sekali Kecuali jika dia bertemu dengan master dunia Jianghu yang kuat, preman biasa bukanlah tandingannya Jensen Melalui api, Elena mengeluarkan mutiara merlot di lehernya dan melihatnya Mutiara itu masih indah dan berwarna merah menyala, seakan memiliki wajah Jensen Maafkan aku, seharusnya aku tidak meninggalkanmu, tapi aku benar-benar tidak bisa menghadapimu Aku harap kamu bisa memahamiku Ia menyentuh mutiara merlot tapi dia makin merindukan pria itu Was? Tiba-tiba, teriakan aneh datang dari jauh, dan pasir gurun tampak bergulir Elena mengerutkan kening dan berdiri untuk menjaga Namun, ketika dia mendengarkan dengan saksama, keadaan sekitar kembali menjadi sangat hening Jika gadis lain ada di sini, dia pasti akan takut jika dia sendirian di malam yang aneh Tapi Elena bukanlah gadis biasa Keluarlah Tiba-tiba, Elena melemparkan belatinya ke arah tertentu PFFT Belati itu melesat ke dalam kegelapan tapi menghilang Aneh sekali Elena mengerutkan kening Dia memercaya intuisinya Apakah itu serigala? Atau seekor ular? Was? Was? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari sebelah kiri Meskipun sangat kecil, penjagaan Elena tidak lemah Dia segera melemparkan belatinya Kali ini gagal lagi Namun, wajah Elena menjadi serius Melalui cahaya api, samar-samar dia bisa melihat makhluk apa itu Itu adalah bayangan gelap yang aneh Hal yang menakutkan adalah bayangan hitam ini tinggi dan cepat Seperti monyet, tetapi agak berbeda Karena wajahnya seperti wajah manusia Dan itu adalah wajah yang tersenyum Selain itu, bagaimana bisa ada monyet di gurun? Higgs 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 Suara itu terdengar lagi Tiba-tiba, Elena merasa bahwa seseorang telah menampar punggungnya Tamparan ini seperti sengatan listrik dan seluruh tubuhnya lumpuh Tetapi ketika Elena berpikir itu akan sedikit merepotkan Bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang lagi Sampai Elena mendapatkan kembali kesadarannya, bayangan hitam itu tidak muncul lagi Makhluk apa ini? Apakah itu spesies yang tidak diketahui? Elena sedikit gugup Dia memegang belati di tangan kiri dan pistol di tangan kanan Dia berjaga-jaga dan mengawasi sekitar Namun, di luar api, hanya ada kedelapan dan tidak ada apapun Namun, Elena memiliki intuisi Dalam kedelapan ini, makhluk itu pasti masih menatapnya Mungkin dia takut akan sesuatu dan tidak berani mendekatinya Apakah itu api? Tidak benar Jika itu api, makhluk itu tidak berani mendekat sebelumnya Ini menunjukkan bahwa makhluk itu sama sekali tidak takut api Mutiara Merlot Elena langsung memikirkan sesuatu Ia mengeluarkan Mutiara Merlot dan melihat cahaya Mutiara Merlot meredut Mutiara Merlot ini sudah menyelamatkan nyawa Elena, tapi itu sudah rusak Namun, benda ini sudah diperbaiki oleh Jensen Dia mendengar bahwa butuh banyak usaha untuk mendapatkan sesuatu untuk melindungi kedamaian di manik-manik Mungkinkah manik Merlot yang menyelamatkannya sebelumnya? Itu berarti, bahwa di sini ada hal yang misterius Di masa lalu, Elena sama sekali tidak percaya pada hal-hal ini Tapi sedikit banyak dia sudah memercayanya saat berhubungan dengan Jensen Jika tidak ada yang lain, belum lama ini bunga melati yang ada di Aula Singlin menunjukkan bahwa Sia memiliki sejarah yang panjang, dan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan oleh Sains Meskipun gurun itu indah, karena tidak ada orang sedikitpun, juga ada lebih banyak makhluk aneh di sini Elena memegang Mutiara Merlot dan duduk, kemudian membesarkan api Pokoknya kayu bakarnya cukup untuk menopang sampai pagi Setelah apinya nyala hingga besar, dia memegang Mutiara Merlot lagi Rasa aman di hatinya menjadi jauh lebih kuat Sulit membayangkan bahwa jika dia sendirian di sini tanpa Mutiara Merlot, takutnya dia akan menderita Dia akhirnya tahu bahwa dirinya bukan Jensen dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan segalanya Pukul 5 pagi, langit berwarna putih dan suhu udara berangsur naik Elena juga bangun dengan tenang dan melihat bahwa api akan padam dan berasap Melihat sekeliling lagi, ada keheningan dan tidak ada apa-apa Membuat api yang besar, Elena memasak sesuatu untuk dimakan sebelum melanjutkan perjalanan tanpa tujuannya Di sisi lain, Jensen bangun pagi-pagi sekali dan mandi sekalian merawat Veronica Wo-Odli Dia sedang memikirkan resep untuk menyelamatkan Veronica Sekarang, menyelamatkan Veronica sudah menjadi tujuan terbesar Jensen Dr. Jensen, apakah ada waktu luang? Rumah sakit yang kamu minta sudah diurus? Saat ini, Charlie Lancaster sedang menelepon Waktu dan tempatnya Tanya Jensen dan meninggalkan rumah setelah mengetahui lokasinya Charlie langsung mengurusnya sendiri, seolah-olah dia makin perhatian Diperkirakan urusan tentang keluarga Wo-Odli telah membuatnya mencium sesuatu Semuanya seperti yang dikatakan penatua Jack Di mata orang biasa, Jensen masihlah orang biasa, namun di kalangan atas, dia sudah terkenal di ibu kota Jensen terlebih dahulu pergi ke aula Singlin, membawa kakek dan bibinya pergi bersamanya, meninggalkan Monica untuk mengawasi aula Singlin Lagi pula, diperkirakan kakek dan yang lainnya akan membantu masalah rumah sakit, dan itu tepat pada waktunya untuk mendengar pendapat mereka Terima kasih Terima kasih